Terima kasih Pemirsa Anda masih menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa saat ini terapi hutan atau healing forest sedang menjadi tren dunia sebagai cara baru memulihkan stres baik fisik maupun mental. Untuk berkunjung hutan salah satu pilihannya adalah hutan mangrove pantai Karangsong, Jawa Barat. Dan berikut liputannya untuk Anda. Halo, siapa yang sudah pernah berkunjung atau main ke hutan mangrove? Nah bagi kalian yang sudah pernah pasti tidak melewati momen untuk berfoto di spot kecenya kan? Ternyata mangrove memiliki banyak banget manfaat. Selain memiliki manfaat ekologi sebagai penahan abdasi pantai, tempat hidup biota laut, mangrove juga memiliki manfaat ekonomi. Manggrove dapat dimanfaatkan untuk menjadi berbagai produk olahan seperti makanan, minuman, dan batik. Penasaran kan? Yuk trekking di hutan mangrove, let's go! Asik, jalan-jalan! Masa pandemi begini memang cocok banget kalau liburannya ke hutan. Terapi hutan atau healing forest lagi jadi tren dunia sebagai cara baru memulihkan stres baik fisik maupun mental. Nah, salah satu pilihannya adalah di hutan mangrove, pantai Karangsong. Seru deh di sini, petualangannya dimulai dari naik perahu. Tenang, fasilitas keamanannya lumayan lengkap kok, sudah ada safety face-nya. Di sepanjang perjalanan, kita bisa lihat burung bangal terbang dan hinggap di pohon mangrove. Jaraknya nggak begitu jauh. Sekitar 7 menit, kita akan tiba di dermaga ekowisata mangrove. Di sini, saya akan trekking mangrove. Selain menikmati segarnya udara, kita juga disubuhi panorama alam yang aduhai. Tuh, lihat! Banyak banget kawanan burungnya. Selepas lelah berjalan, lanjut istirahat di sekitar pantai. Di sini kece banget loh untuk tempat foto-foto. Banyak banget kawanan mangrove. Ya, terus buat foto-foto juga itu bagus banget di sini sih emang. Top deh fotonya. Udah puas trekking-nya. Eet, masih ada lagi spot yang wajib kita kunjungi, yaitu arboretum mangrove. Arboretum adalah suatu kebun yang didalamnya terdapat jenis pohon yang ditanam, ditumbuhkan, dipelihara, dan dikembang biakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, pendidikan, keindahan, dan peragaan. Pusat pembelajaran keanekaragaman hayati dan arboretum mangrove ini diresmikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya pada 10 Desember 2016 silam. Jasa lingkungan ekowisata mangrove pantai Karangsog ini dibangun dan dikelola oleh kelompok tani hutan pantai lestari. Masyarakat didampingi oleh penyuluh kehutanan hingga kini terus mengembangkan kelestarian dan kemanfaatan mangrove bagi lingkungan dan kesejahteraan rakyat. Setelah lelah main di hutan mangrove, sekarang saya berkunjung ke kelompok tani hutan Jakar Kencana di Desa Pabean Udik, Indramayu, Jawa Barat. Tadi kita sudah lihat mangrovenya, buah dan daunnya sudah dipetik dan sekarang sedang diolah oleh ibu-ibu kelompok tani hutan Jakar Kencana. Hai ibu, masyarakat di sini memanfaatkan mangrove menjadi berbagai produk. Yuk kita lihat yuk. Produk yang sedang kami buat ini adalah wedang pesisir. Sejenis minuman untuk menghangatkan tubuh. Jenis mangrove yang dimanfaatkan yaitu buah pidada, daun dan buah bidara laut, serta daun jeruju. Setelah menyaring buah pidada, lalu rebus dagingnya. Masukkan semua bahan pendukung lainnya dan tunggu hingga 30 menit. Setelah matang, wedang pesisir siap untuk dikonsumsi. Selanjutnya, kita lihat yuk cara membuat kecap berbahan dasar mangrove. Tanaman kerandang yang tergolong kacang-kacangan direndam selama 4 hari. Lalu direbus, difermentasikan selama 15 hari. Kemudian direbus kembali dan dicampur bahan pendukung lainnya. Setelah matang, jadilah kecap mangrove ini. Dan ini nih yang buat saya paling tertarik, batik mangrove. Gak nyangka ya, mangrove bisa dijadikan batik begini. Ini adalah batik ekoprint. Dikenal dengan cara mereplika tumbuhan ke dalam kain, agar terkita warna serta pola motif menarik. Bagian tumbuhan yang digunakan untuk membentuk motif kain batik berasal dari beragam jenis mangrove yang tumbuh di sekitar pantai Karangsong. Setelah kain dibentangkan, lalu tempelkan daun mangrove-nya. Pukul dengan menggunakan palu hingga warna daun menempel di kain. Setelah proses tersebut selesai, jemur kain hingga kering. Lalu rendam kain dalam air campuran tawas. Jemur kembali hingga kering dan kain batik mangrove ekoprint siap dipamerkan. Wilayah kelompok tani hutan Jakak Kencana berbatasan langsung dengan wilayah kelompok tani hutan Pantai Lestari. Keduanya memiliki panorama hutan mangrove yang sama indahnya. Kelompok tani hutan Jakak Kencana sedang mengembangkan ekowisata minam mangrove persada. Konsep sifoviseri dengan kegiatan integrasi antara mangrove dan budidaya kepiting juga dikembangkan di sini. Aktivitas ini merupakan perwujudan menjaga hutan mangrove sebagai benteng abrasi sekaligus mengambil peran dalam konservasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pak Abdul Latif sebagai ketua kelompok tani hutan Jakak Kencana tak pernah lelah terus mencoba mencari kemanfaatan dari mangrove. Ini semua dilakukan demi menjaga kelestarian mangrove itu sendiri. Jika masyarakat merasakan manfaat ekonomi, miscaya mereka juga akan menjaganya. Keren kan mereka? KTH Pantai Lestari, mereka berhasil menciptakan ekowisata. KTH Jakak Kencana, mereka berinovasi mengolah mangrove menjadi berbagai produk olahan. Melalui kedua KTH ini, membuktikan bahwa dengan merawat alam, melestarikan mangrove di Pantai Karangso Ndramayu gak ada ruginya. Malah bermanfaat bagi kita semua. Patut dicoba kan liburan ke hutan mangrove? Yuk, sama-sama kita kenal, cintai, dan lestarikan hutan mangrove Indonesia. Itulah ragam informasi yang telah kami kebas untuk Anda. Dapatkan update berita pilihan setiap harinya di kanal GPR TV atau melalui sosial media gprtv.id. Saya Mona Azari Nisak pamit, sampai jumpa. Terima kasih.